Assalamualaikum sobat sekalian kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa fungsi yang terkait dengan manipulasi teks yaitu fungsi lab, right, dan mid Ketiga fungsi ini bekerja dengan cara mengekstra karakter pada teks sumber sesuai dengan jumlah yang diinginkan Nah fungsi-fungsi ini tampaknya lebih sering digunakan sebagai gabungan dengan fungsi lain atau sebagai bagian dari formula daripada dalam bentuk tunggalnya Pada tutorial ini juga kita akan pelajari cara menggabungkannya dengan fungsi-fungsi yang lain tentunya dengan fungsi yang pernah kita bahas pada seri sebelumnya Nah untuk persiakan waktu, mari kita lanjut saja ke tutorial Kita mulai dari fungsi lab yaitu bentuk simple dari fungsi lab Nah fungsi lab bekerja dengan cara mengekstra karakter dari teks sumber mulai dari sebelah kiri sesuai dengan jumlah yang kita inginkan Nah sinteks dari fungsi lab ini sangat sederhana Yaitu terdiri dari dua argumen yaitu argumen teks sumber dan jumlah karakter yang kita inginkan Nah untuk kasus ini, teks sumbernya adalah teks pada kolom kode Kemudian jumlah karakter yang kita akan ambil misalnya disini dua karakter Kurung dan enter Maka fungsi lab akan mengekstrak dua karakter dari samping Nah jika kita tidak menyespesifikasikan jumlah yang kita inginkan Misalnya lab B3 saja Maka fungsi lab akan mengambil satu karakter saja mulai dari sebelah kiri Nah untuk kali ini kita ambil dua karakter Misalnya Ditik koma Kemudian dua Enter Drag Nah disini bisa kita lihat Fungsi lab mengambil dua karakter dari sebelah kiri teks sumber Nah begitu juga dengan fungsi right Fungsi right cara kerjaannya mirip dengan fungsi lab Bedanya cuma dia mengambil dari arah yang berbeda yaitu dari sebelah kanan Sintaknya juga simple Cuma dua argumen yang dibutuhkan yaitu teks sumber Yaitu teks pada kolom kode Dan jumlah yang kita inginkan Yaitu misalnya disini kita ambil dua juga Maka dia akan mengambil Mengekstrak dua karakter dari sebelah kanan Nah untuk fungsi mid Inti atau cara kerjanya sebenarnya sama Hanya saja disini Fungsi mid membutuhkan lebih banyak argumen Disini fungsi mid memerlukan tiga argumen Yaitu teks sumbernya Kemudian dimulai dari nomor berapa Dan jumlah karakter yang kita inginkan Kita mulai dari teks sumber Yaitu pada kolom kode Kemudian start number nya Atau dari mana kita mulai mengekstrak nya Kita ambil contoh mulai dari karakter ketiga misalnya Dan jumlah karakter yang kita inginkan Adalah disini misalnya kita ambil empat saja Tutup kurung dan enter Maka fungsi mid akan mengekstrak Empat karakter mulai dari karakter ketiga Sampai Sampai seterusnya Sampai keempat Nah itu adalah bentuk tunggal Dari fungsi lab right dan mid Nah berikutnya kita akan bahas mengenai Bagaimana cara menggabungkannya dengan fungsi lain Karena pada seri-seri sebelumnya Kita belum sampai membahas fungsi-fungsi yang lain Hanya sampai fungsi id Maka disini kita akan Saya akan contohkan dengan menggunakan fungsi id Kita akan mulai dengan gabungan fungsi if dan fungsi lab Nah pada kasus ini kita akan mengambil empat karakter dari sebelah kiri Kemudian menentukan arti dari kode karakter yang kita ambil Kita mulai dengan sama dengan if Lab Dan disini fungsi lab meminta kita untuk memasukkan karakter sumber Text sumber Yaitu text pada kolom kode Dan dengan jumlah karakter empat karakter Kita tutup Jika lab B3 Empat karakter sama dengan Membandingnya yaitu KR 11 misalnya Maka jawaban jika benar Titik koma Adalah A4 Dan karena ada dua kondisi di sini KR 11 dan KR 12 maka kita langsung aja ke value hit pulse Di sini страх lies Yaitu Sis Datuk kurung dan enter K prakat ke bawah Nah disini bisa kita lihat Ini adalah contoh penggunaan fungsi gabungan antara fungsi if dan fungsi lab lanjut ke gabungan fungsi Ip dan write saya disini kita akan mengambil dua karakter dari sebelah kanan kemudian menentukan arti dari kode karakter yang kita ambil kita mulai dengan kemudian write nafosi write meminta kita untuk memasukkan kode teks sumber kemudian meminta kita untuk memasukkan jumlah karakter yang akan kita ekstrak jika write jika write dua karakter sama dengan misalnya SD maka jawaban jika benar adalah sinar dunia tapi jika salah karena ya di sini kita akan menguji beberapa kemungkinan yang akan terjadi di sini misalnya ada SD BD OP PU dan PN maka kita akan menggunakan fungsi Ip bersarang atau fungsi Ip di dalam fungsi Ip jadi kita akan masukkan lagi di sini fungsi Ip kemudian kita copy saja jadi kita copy saja fungsi Ip yang ada di sini kemudian kita masukkan ke nilai jika salah paste kemudian kita ganti kodanya dengan misalnya BD yang berarti pola dunia misalnya nah fungsi Ip kedua meminta kita juga memasukkan nilai jika salah maka kita paste lagi fungsi Ip yang tadi kita copy sini kita ganti dengan op misalnya yang berarti kopi spread jika jika masih ada kemungkinan lain saya disini PU dan PN masih ada dua kemungkinan maka kita paste lagi fungsi Ip tadi kemudian ganti dengan PU yang berarti paper one karena sudah tinggal satu lagi lagi kemungkinan maka pasti jawabannya adalah PN yang berarti paper line langsung aja tulis paper line Oke sekarang kita buatkan kurung penutupnya coba perhatikan setiap kali kita membuat kurung penutup bagaimana yang akan ditandai coba lihat kurung penutup yang ini adalah kurung penutup pada Ip terakhir tambahkan lagi lihat dia akan kurung penutupnya ini akan dipot ketika kita membuat kurung penutup di ujung ini kita ulang yang ini warna umum adalah kurung penutup untuk fungsi Ip yang ada di sini sekarang kita buat kurung penutup untuk fungsi Ip yang ada di sini tentunya warnanya akan menjadi warna pink lihat seperti ini kemudian sekarang kita tutup kurung beri penutup kurung untuk fungsi Ip induknya dengan warna hitam tentunya dan berarti semua kurung penutupnya sudah fix atau sudah lengkap tinggal kita enter maka bisa kita lihat di sini hasil dari gabungan fungsi Ip dan fungsi right yaitu dengan menerapkan fungsi bersarang karena ada ada beberapa kondisi beberapa kemungkinan kondisi yang akan kita uji Oke kita drag ke bawah nah disini bisa kita lihat gabungan fungsi dari fungsi Ip dan fungsi right kita lanjut ke contoh terakhir pada video ini yaitu gabungan fungsi left mid dan len disini misalnya pada contoh ini kita akan diminta untuk memisahkan empat karakter yang ada disini dengan karakter berikutnya dengan pemisah strip contohnya akan seperti ini nah seperti ini oke baik di sini seperti saya perkenalkan dulu fungsi lan nah fungsi lan ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada satu teks disini misalnya contohnya fungsi lan menghitung ada enam karakter yang ada pada teks Oke kita mulai dengan fungsi live untuk mengambil empat karakter dari kiri tapi sebelumnya karena tabelnya agak panjang untuk memudahkan navigasi kita freeze dulu juga kita bisa men-scroll lebih dekat dan area kerja kita jadi lebih luas ya free spend kita mulai dari fungsi live untuk mengambil empat karakter dari sebelah kiri teksnya ya ini teks sumbernya dan jumlah karakternya adalah empat dan akan kita gabungkan dengan strip nah untuk menggabungkannya kita pakai simbol n gabungkan dengan fungsi dengan strip seperti ini dan digabung lagi dengan fungsi mid mid fungsi mid meminta kita untuk memasukkan teks sumber terus dimulai dari karakter keberapa disini misalnya kita ambil dari karakter kelima nah bagian yang membuat fungsi mid kali ini adalah menjadi dinamis adalah bagian enam charge nya bagian enam charge ini kita pakai len untuk menghitung berapapun teks nanti yang akan kita tambahkan yang ada disini maka otomatis fungsi mid akan mengambilnya mulai dari karakter kelima dan teks yang ada disini beri penutup untuk fungsi land dan beri penutup untuk fungsi mid enter nah disini bisa kita lihat gabungan antara fungsi live mid dan lab nah kelebihan dari fungsi mid yang ada disini dibandingkan dengan fungsi mid yang sebelumnya yang disini jumlah karakternya ini sudah kita tentukan sebelumnya jadi sifatnya statis tidak bisa menyesuaikan secara otomatis nah disini fungsi jumlah karakternya kita pakai dinamis dengan menggunakan fungsi len artinya dia menghitung berapapun panjang karakter yang akan ditambahkan nanti eh misalnya kita contohkan disini kita tambahkan di terakhir dua karakter otomatis fungsi mid akan mengambil empat karakter yang ada dimulai karena dimulai dari karakter kelima Oke contohnya juga nah seperti ini jadi dengan kombinasi fungsi mid dan lan ini membuat formula yang kita buat menjadi lebih dinamis Oke demikian tadi penjelasan mengenai fungsi lab right dan mid serta cara penggunaannya jika bergabung membentuk formula dengan fungsi lain mudah-mudahan bisa dipahami jika ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini silahkan subscribe like dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh